bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membuat peci dengan sekat puff stitch dan list tapestry mari simak alat dan rahan yang digunakan untuk pertama kita buat slip knot dulu kemudian lanjutkan dengan membuat 4 rantai slip stitch di rantai yang pertama round 1 kita buat 2 ch tidak dihitung sebagai 1 dc kemudian di dalam ring kita buat 12 dc di akhir round slip stitch di atas dc yang pertama kita lanjutkan ke round 2 awali dengan 2 ch kemudian di lubang yang sama yaitu di atas dc yang pertama ini kita buat v puff artinya 1 puff stitch ditambah 2 ch ditambah 1 puff stitch dalam 1 lubang 1 puff stitch itu terdiri dari 3 kali yarn over nah ini 3 kali ada 7 loop nanti 7 lengkungan benang pada hakpen ambil benang tarik lewati ke 7 loop tersebut buat 2 rantai gulung benang buat lagi puff stitch seperti tadi 3 kali gulung benang seperti ini oke ada 7 loop tarik benang lewati ke 7 loop benang pada hakpen oke selesai langsung buat disebelahnya lubang dc yang disebelahnya ini teman-teman buat 2 dc disini kita lanjutkan ke sebelahnya lagi membuat v puff yaitu 1 puff stitch ditambah 2 ch ditambah 1 puff stitch 1 puff stitch nya 3 kali yarn over 3 kali gulung dan masukkan benang 7 loop tarik benang lewati 7 loop buat 2 ch gulung benang buat lagi 1 puff stitch dengan 3 kali yarn over di sebelahnya kita buat lagi 2 dc jadi berselang-seling ada v puff ada v dc lanjutkan cara ini berselang-seling teman-teman sampai berkeliling kalau sudah berkeliling nanti di ujung round itu ada 2 dc teman-teman lakukan slip stitch nya di atas puff stitch yang pertama disini posisinya oke slip stitch nya disitu bukan di 2 ch awal tapi di kepala puff stitch nya disini nah ambil benang slip stitch sudah jadi untuk round 2 dari mulai round 2 ini sampai nanti selesai badan topi nya atau badan peci nya kita akan memakai v puff ini ya v puff ini digunakan sebagai sekat-sekat yang terus bertambah hitungannya adalah bagian yang dc-dc nya itu kalau bagian v puff ini cara buatnya sama dan posisinya selalu sama kita lanjutkan ke round 3 awalnya masih 2 ch dan membuat v puff di bagian tengah v puff yang ada di bawahnya selalu seperti itu sampai badan topi atau badan peci nya selesai awalnya 2 ch lalu v puff nah kita ke bagian dc yang dc nya tadi 2 ini akan kita buat jadi 4 artinya di setiap lubang dc ini di setiap bagian atas dc nya kita isi dengan 2 dc 2 dc jadi ada 2 x 2 dc di setiap jadinya seperti ini jadi rumusnya nanti vpuff 2x2dc kita ulangi lagi di sebelahnya membuat vpuff 1 puff 3 yarn over ditambah 2ch ditambah 1 puff 3 yarn over lagi kemudian di sebelahnya kita buat 2dc di dua lubang ini atau 2x2dc silahkan teman-teman teruskan sampai round 3 nya selesai akhir round selalu sama juga teman-teman ya kita slip stitch nya di atas puff stitch yang pertama bukan di 2ch awal oke selesai round 3 kita ke round 4 di round 4 awalnya masih sama 2ch dan membuat vpuff jika tutorial ini terlalu cepat teman-teman bisa klik titik 3 di pojok kanan atas lalu pilih kecepatan pemutaran 0,7 atau 0,5 kali kalau vpuff nya sudah selesai teman-teman kita akan mengisi bagian yang dc tadi nya vv2dc2dc kita isi bagian atasnya dengan iviv atau 1dc2dc1dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2dc2 1I, yaitu 1DC, kemudian di sebelahnya lagi V, yaitu 2DC di dalam 1 lubang, sehingga nanti DC-nya ini jadi 6, tadinya 4, kemudian jadi 6. Lanjutkan lagi, membuat V-Puff untuk sekatnya. Setelah V-Puff selesai, ulangi lagi membuat rumusnya tadi, IV-IV, yaitu 1DC, 2DC, 1DC, 2DC. Teman-teman teruskan, sampai round 4-nya selesai. Seperti halnya tadi, di akhir round, setelah V yang terakhir, kita slip stitch-nya di atas puff stitch yang pertama. Oke, selesai round 4. Kita ke round 5 ya, awalnya sama lagi, 2CH, kemudian buat V-Puff. Kita ke bagian yang DC-nya, rumusnya 2IV, artinya ada 2 kali membuat 1DC, Kemudian lubang di sebelahnya, buat 2DC sekaligus di dalam 1 lubang. 1DC, 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 2DC, 1DC, 1DC, 2DC. Jadi, total DC-nya ada 8. Ulangi lagi di sebelahnya buat V-Puff. Kemudian, 1DC, 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 2DC. Atau 2 kali 1DC, 2I, kemudian V, 2DC sekaligus di dalam 1 lubang. Silahkan diteruskan, round 5-nya, setelah 2DC terakhir, slip stitch di atas puff stitch yang pertama. Round 5-nya sudah selesai. Saya contohkan satu round lagi, yaitu round 6. Untuk round selanjutnya, setelah round 6 ini, teman-teman perhatikan pola tulis yang saya berikan ya. Awal round masih sama, membuat 2CH, kemudian V-Puff. Kemudian, kita akan ke bagian DC-nya. Jumlah I yang pada round 5 tadi ada 2, pada round 6 ini akan menjadi 3. 1, 2, 3, I, kemudian V. 1, 2, 3, I, V. Seperti itu. Kita coba buat. Buat dulu, 1DC, 3 kali. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini I yang ketiga. Lalu di sebelahnya, isi V, yaitu 2DC di dalam 1 lubang. Lanjut lagi, membuat 1DC 3 kali. Di sebelahnya, kita buat V, 2DC sekaligus. Jadi, pada round 5 tadi, DC-nya ada 8, di round 6 ini, DC-nya jadi 10 semuanya. Teman-teman, silakan teruskan berkeliling round 6-nya, lalu lanjutkan ke beberapa round berikutnya, sampai round 11. Perhatikan pola tulis yang saya berikan berikut ini. Ini yang saya buat, sudah sampai round 11. Kita lanjutkan ke bagian badan peci-nya. Awalnya masih sama, 2 CH dan V-Puff. Kemudian, kita stop dulu. Kita cari 4 stitch di bagian tengah, DC-DC yang polos tadi. Dari kanan dan kiri, kita ambil 2, 2, ambil 2 lagi, sampai nanti tersisa 4 stitch di tengah. Nah, ini yang kita tandai. Kita lanjutkan, setelah V-Puff, di sebelahnya kita buat 1 DC, sebanyak 8 kali. Setelah itu, kita lewati 1 lubang. Di sebelahnya kita buat 1 puff, 3 yarn over. Ditambah 2 CH, kemudian ke sebelahnya lagi, 1 puff. Lewati 1 lubang, lalu lanjutkan membuat 1 DC sebanyak 8 kali. Silahkan teman-teman lanjutkan berkeliling. Pada akhir round, kita tetap membuat 1 slip stitch di puff yang pertama. Selesai untuk round pertama badan peci atau badan topi-nya ya. Kita akan ke round kedua. Di round kedua, ini awalnya masih sama aja, V-Puff dulu. Kemudian kita akan ulangi, mengisi 1 DC di 8 lubang stitch berikutnya. Lanjut membuat V-Puff pada 2 CH ini. Lalu, 8 kali 1 DC lagi. Jika sudah selesai, teman-teman ulangi cara ini sampai di akhir round. Pada akhir round, slip stitch di atas puff stitch pertama. Selesai untuk round 2-nya. Silahkan teman-teman ulangi cara pada round 2 ini di 6 round berikutnya. Karena peci atau topi yang kali ini saya mau buat untuk ukuran balita, jadi saya menyelesaikan badan peci atau topi-nya ini hanya 7 baris. Kalau untuk yang marun kemarin, yang ini, ini saya buatnya 8 baris. Ini ya, ada 8. Oke, kita lanjutkan lagi membuat bagian list tapestry-nya. Kita akan membuat round 1 dulu ya. Ini benang A dan yang ini benang B. Benang A pada diagram itu adalah yang warna hijau, benang B yang warna kuning. Masukkan benang B pada bagian loop slip stitch tadi. Bencangkan. Kemudian kita mulai membuat SC back loop. Membuat SC back loop itu di bagian atas nusuknya, bukan dari depan. Di atas sini. Tusuk di tengah rantai. Ambil benang. Lewati back loop. Buat SC. Tusuk di tengah rantai. Ambil benang SC. Nah, sisa benang itu sambil diselipkan teman-teman ya. Kita sambil merapikan sisa benangnya. Oke, silakan diteruskan membuat 1 SC back loop berkeliling. Jika teman-teman kesulitan membuat 1 SC back loop pertama ini, silakan diganti dengan SC biasa. Menusuknya dari bagian depan, bukan dari atas seperti tadi ya. Pada stitch serakhir, di akhir round. Ini sisakan 2 loop teman-teman ya. Kemudian lihat di diagramnya. Ini ada 1B, 2A, 1B, 2A, 2B. Kita masukkan benang B ke dalam 2 loop untuk menyelesaikan SC back loop terakhir. Kemudian kita mulai membuat 1B. Artinya 1 SC back loop dengan benang B. Nah, ini langsung ditusuk di awal round tadi. Buat SC back loopnya dengan benang B, 1. Kalau 1 aja, itu cukup 2 loop seperti ini. Kemudian lakukan pergantian benang. Karena nanti akan membuat 2A. Yang artinya, 2 kali 1 SC back loop menggunakan benang A. Nah, di SC back loop yang keduanya, itu kita ganti warna lagi. Karena akan membuat 1B. Masukkan ke 2 loop tersebut benang B-nya. Lalu tusuk di sebelahnya, buat 1B. Sisakan 2 loop aja kayak gini, kalau 1B ya. Ganti warna benang A. Buat lagi 2A. Ganti warna lagi. Tahan 2 loop. Kita akan membuat 2B. Nah, seperti itu teman-teman ya. Memang kalau untuk tapestry dengan pola yang seperti ini, kita lebih banyak ganti-ganti warna. Jadi, tidak perlu menarik-narik benang yang di belakang. Kalau sudut 8 stitch, kita tandai, itu berarti 1 kali rumus. Kita ulangi lagi, seperti tadi. Membuat 1B, 2A, 1B lagi, 2A, 2B. Hasilnya seperti ini, jika sudah diulang. Teruskan sampai berkeliling. Untuk SCB loop terakhir, sisakan 2 loop seperti ini. Lihat dulu diagramnya. Diagram round 3, ini kita mulai dengan 2A, 1B. 1A, 1B, 2A, 1B. Kenapa perlu melihat diagram dulu? Supaya kita bisa memutuskan pada stitch serakhir perlu berganti warna lagi, ataukah tidak. Nah, ternyata ini perlu ganti warna. Kita masukkan benang A. Nah, seperti itu ya. Kemudian langsung kita buat 2A. SCB loop yang pertama, kita tandai dulu dengan penitip penanda. Supaya tidak keliru, nanti yang mana awal round ya. Kita lanjutkan membuat 2A. Ini A yang kedua, sisakan 2 loop. Ganti warna benang dan membuat 1B. Ganti lagi, buat 1A. Ganti lagi, buat 1B. Ganti lagi, buat 2A. Kemudian ganti, terakhir kita buat 1B. Ini sudah 8 stitch, 1 kali, rumah sudah selesai. Kita tinggal ulangi lagi seperti tadi. Kita buat 2A. Ganti warna benang, 1B. Ganti lagi, 1A. Ganti lagi, 1B. Ganti lagi, 2A. Ganti lagi, 1B. Silakan teman-teman lanjutkan berkeliling. 1B terakhir, sisakan 2 loop. Kemudian kita lihat, untuk R4 nanti diawali dengan 1A. 1B, 3A, 1B, 2A. Nah, jadi kita ganti warna benangnya dengan benang A. Kemudian, buka penitip penandanya. Kita buat 1A. Langsung ganti warna. Untuk membuat 1B. Jangan lupa, awal round. Itu kita tandai dulu dengan penitip penandanya ya. Lanjut, membuat 3A. Ganti warna. Buat 1B. Lanjutkan dengan 2A. Sudah selesai, 8 sts. Kita ulangi lagi. 1A. Ganti warna. 1B. Ganti warna lagi. 3A. 1B. 1B. 2A. 2A. 1B. Oke, sudah selesai. Silakan diteruskan. Stitch terakhirnya adalah A. Jadi, ini kita tahan dulu 2 loop. Kita lihat diagramnya. Kita ganti dengan warna B. Karena di round 5, ini awalnya 1B, 2A, 1B, 2A, 1B, 1A. Lihat pola tulisnya ya untuk membantu. Awalnya 1B, sisakan 2 loop, ganti langsung benang, kita buat 2A. Tandai yang 1B tadi ya. Buat 2A. Ganti warna, buat 1B, ganti warna, buat 2A, ganti warna lagi, buat 1B, kemudian 1A. Ganti warna, nah ini seperti ini ya, 8 stitch-nya. Motif yang timbul seperti itu nanti. Kita ulangi lagi, buat 1B, 2 loop, ganti warna benang, buat 2A. 1B, 2A, 1B, terakhir 1A, langsung ganti warna dengan benang B. Karena awalnya nanti, 1B ya. Oke, di akhir round, 1A terakhir. Kita lihat dulu diagramnya. Ini round 6, 2A, 3B, 2A, 1B. Jadi nggak perlu ganti warna ya. Kita awali dengan membuat 2A. 1A pertama, tandai dengan penitip penanda. Kemudian, 1A yang kedua, tahan 2 loop, ganti warna. Buat 3B. Ganti warna, buat 2A. Ganti warna lagi, buat 1B. Ganti warna lagi. Ini udah, 8 stitch. Satu kali rumus. Kita lanjutkan lagi, ulangi seperti di awal. Kita buat 2A. Kemudian, buat 3B. Lanjut, buat 2A. Terakhir, 1B. Nah, silakan teman-teman lanjutkan. Kita lihat nanti, motifnya seperti ini. Ini saya sudah di akhir round. Membuat 1B terakhir. Kita ganti warna benang dengan benang A. Karena kita akan ke round 7. Di round 7, tidak ada motif lagi. Semua stitch akan kita isi dengan 1 SCB loop. Menggunakan benang A saja. Ini adalah tepian akhir dari motif yang tapestry-nya. Untuk benang yang B tadi, bisa teman-teman setipkan di belakang sambil merapihkan. Tapi yang jelas sudah dipotong, karena nanti tidak dipakai lagi ya. Silakan teman-teman isi 1 SCB loop dengan benang A berkeliling. Untuk SCB loop terakhir, diselesaikan. Lalu, slip stitch pada SCB loop yang pertama. Nah, hanya pada round terakhir ini saja kita menggunakan slip stitch. chain 1, boleh dipotong benangnya. Dan kita rapikan ke bagian dalam peci-nya atau topi-nya. Oke, peci-nya sudah jadi. Kalau teman-teman ingin peci ini menjadi topi santai atau topi pantai, silakan ke video berikutnya. Klik thumbnail yang muncul di akhir video ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis teman-teman. Insya Allah kita akan ketemu di video-video merajut lainnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.